Halo guys, kembali lagi dari Total Technic Drawing kita akan bikin tutorial cara download software terbaru adalah Autodesk Empator Pro yang tahun 2025 udah keluar juga ya kita akan bikin tutorialnya cara download dan installnya saya sudah hapus Empator yang 2024 tinggal kita akan download yang 2025 oke disini saya sudah masuk ke Google Chrome kita langsung aja disini Autodesk Empator Impator Empator Empator 2025 oke disini sudah masuk ya ke bagian disini atau kita downloadnya mana ya gak ada downloadnya atau kita download disini nah yang ini yang disininya kita kasih 2025 oke ya nah yang ini ya download Empator 2005 ya 2005 kita kita klik buka disini open help help ya oke disini buat ininya doang ya yang ini coba kita buka sebenarnya udah keluar ya tapi kita buka aja yang mana aja ya yang penting masuk dulu ke webnya ya atau yang ini juga bisa sebenarnya ya yang mana aja juga bisa oke software ininya yang ini aja ya yang download ininya disini kita langsung download free 3 nanti saya kasih linknya ya buat ke apa ke kalian nanti biar lebih mudah nah disini saya sebelum saya mengingatkan kalian harus bikin dulu akun Autodesk ya jadi biar bisa diakses ke web Autodesk nya karena dia menggunakan akun Autodesk terus kalian harus ada punya kartu mahasiswa walaupun sudah tidak aktif kartu mahasiswa dan siswa ya walaupun tidak aktif masih bisa digunakan disini yang penting ada kartu mahasiswanya ya oke biar bisa terdaftarnya kalau udah akun Autodesk apa kalau udah udah upload kartu mahasiswanya bisa ya jadi jangan di upload apa ijazah kalau gak salah saya ijazah itu yang dulu ya masih bisa oke kita lanjut disini jangan basa-basi ya kita langsung pakai disini klik oke nanti saya ada tutorial ya cara bikin akun Autodesk nya ya biar sedikit kalian lebih mudah lah cara bikinnya oke disini udah masuk ya tinggal kita go to disini disini kita akan masukkan email saya yang sudah terdaftar di akun Autodesk nya nah disini kita akan masukkan email dan password nya tentunya ya terus disini kita periksa apa yang udah dikirim mana nah ini udah masuk kodenya adalah 939939511 oke oke kita tunggu oke kita go software ya tentunya halo nah disini kan udah masuk ya tinggal kita akan download software nya nah download software nya yang mana ya tentunya tadi yang bahas sesuai tema ya epator pro yang bagian disini ya epator pro personal ya kita go prudu nah disini kita close aja yang ini gak apa-apa ya saya menggunakan windows ya kalau kalian menggunakan bukan windows atau ipet disini udah ada ya tinggal kalian klik aja yang ini dan sebagainya nanti akan muncul dia promat yaitunya apa bukan windows ya saya menggunakan windows disini jadi pilih windows tahunnya saya menggunakan tahun 2025 yang terbaru ya tentunya ya bahasa bahasa inggris yang adanya tinggal kita install disini ACC oke tinggal kita tunggu hasilnya kita CTRJ dulu oke takutnya kelamaan ya disini ya oke takutnya kelamaan kelamaan gak ya cepet ya kalau kelamaan nanti saya edit aja biar dicepetin aja ya tapi gak terlalu penting disini ya yang penting pentingnya aja oke udah masuk tinggal kita akan buka ke bagian hasil pen-downloadannya tentunya kita download disini ada atau desinfektornya udah masuk ya klik kanan ke bagian disini run as address pastor ya kita klik terus yes tinggal tunggu prosesnya lagi ya tentunya kita close dulu yang ini biar gak terlalu berat oke kita tunggu dulu hasilnya oke udah muncul ya atau desnya sebenarnya sih sudah apa sebelum masuk ke webnya sebenarnya udah bisa ya ke desktopnya tapi saya gunakan cara yang langsung yang gampangnya aja gitu ya jadi gak langsung update di 2040 apa 2024 langsung update ke 2025 ya jadi saya hapus dulu 2024 nya jadi langsung kita install yang 2025 nya seperti itu ya kalau di update bisa juga tapi itu sedikit ribet ya saya ngejelasinnya ya oke kita langsung disini kita mpetro pro 2025 nya udah ada ya tinggal kita next disini mpetro dan sebagainya install kita tunggu hasilnya ya kalau lama nanti saya kecepatin disini ya oke tunggu ya sampai selesai ini ya prestasi berapa persen ini kan buat ininya dan sebagainya saya perlu ya nantinya ya jadi sampai sungguh selesai dulu nanti saya cepetin aja ya oke ya tunggu sampai selesai ya ini lagi loading udah selesai udah selesai udah finish tinggal kita start oke tinggal kita tunggu ya kita buka langsung emang sedikit berat ini guys ya saya belum update ininya laptopnya ya oke ya udah terbuka nah disini kan kalian kalau biasa kalau di out apa kalau di atlas mpetro itu kalau baru itu dia akan ada tampilan seperti ini ya belum di checklistin dan disuruh nanti itu akan masuk suruh masuk akun atau desknya ya akun atau desk atau nomor seri ya kalau nomor seri kalian beli ya beli beberapa bulan dan free ya gitu kalau yang gratis itu pakai akun atau desk masih satu satu tahun gratisnya tapi harus sambil online ya kalau nggak sambil online dia satu bulan gratisnya oke seperti itu aja ya tinggal kita oke aja eh sorry tapi masih oke lah ya ini formatnya saya ubah dulu ya menjadi 2024 yang kayak hitam hitam gitu ya tapi masih tetap ya 2025 saya lupa ininya belum dipindahin tadi setting from 2024 2024 seharusnya 2025 ya tapi nggak apa-apa kalau masih tampilannya masih sama aja cuma nanti pasti ada perbedaannya caranya apakah lebih gampang apakah lebih sensitif ya oke ya ini sedikit lada lama ya soalnya ini lagi apa formatnya 2024 saya lupa ini nggak kelihatin ya lama loadingnya kesini ya kesini loadingnya bisa dilihat ya sebelah kanan eh sebelah kiri sorry sebelah kiri dan oke ya udah oke tinggal coba oke dulu oke seperti ini ya hasilnya ya ini 2025 untuk formatnya ini tadi kan kemarin itu saya tampilannya warna hitam ya jadi warna hitam dia agak banyak tapi tetap ya 2025 2025 coba bisa dilihat kita coba kita new langsung disini masih tampilan seperti ini dan kita akan OS ke metric ya tentunya sama seperti ini ya oke kita ke bagian standar mm tinggal kita oke ya method 2025 2025 nah kalau udah masuk biasanya apa kalau udah masuk dia kalau kelihatan ya akun atau desnya di sebelah atas sebelah kanan yang ini ya nah kalau belum bisa kalian masukkan disini atau yang tadi bisa dimasukkan seperti itu ya oke mungkin itu dia ya cara download dan install mp2 2025 semoga membuat videonya memaaf kalau ada kesalahan dari video ini saya juga masih belajar kalau ada kesulitan silahkan komentar jangan lupa like dan subscribe sampai jumpa kembali guys